Terima kasih telah menonton! 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 Dan harus DP 400 Apo 500 ribu gitu Saat itu kita masih mengkis-mengkis Namun coro modal masih tipis Dan saat itu juga ada Apa yuk ya Tanda jadinya Yaitu Silet palsu ya Ada silet palsu Silet murah Tanda jadinya itu Kalau gak salah Mengkor DKI 1 pak Tanda jadinya katanya Dikasih 2 pak Terus disuruh bayar 400 sama 500 Sudah lawas Saya tidak iling Tapi yang jelas seperti itu Dan akhirnya kita langsung percaya Namanya Langsung percaya Terus kita DP Setelah kita DP Wanya hilang Nah Pelajaran dari situ Saya mengambil pelajaran dari situ Akhirnya ya wis lah Kita ikhlaskan saja Namanya Apa wih? Biskadung hilang Ya musik Ya uradin Ya wis ben lah Maksudku Maksudku Jika dia menipu Jika dia menipu Otomatis ya Yes rezeki kita lah Oke wis Gak usah Jadi Untuk teman-teman Saran saya Kalau ada penawaran Seperti itu Dan Untuk Meyakinkan kita Bahwa itu Benar-benar sales Jadi seperti ini Jika belum ada Barang Atau disuruh DP Seperti ini Seperti ini Jangan mau Contoh Saya itu punya kulkas Semi Nimbani ini Semi Nimbani Umpang apa Tuali ngenai yuk Ada festa Ada coca cola Ada yoghurt Ada Es krim itu Itu saya dapat Kalau belum ada Barangnya Itu disuruh Jangan membayar dulu Pokoknya Ketika barang datang Terus dikasih Isinya Yang kita bayar Adalah isinya saja Bukan kulkasnya ya Untuk kulkas Untuk sales yang lain juga Untuk sales-sales yang lain Seperti ini Ini juga Motoris ini Ini Kalau belum ada barangnya Dia pun gak minta uang Seperti itu loh Jadi kita itu Boleh percaya Sama si Aja Si Pak Aja boleh Namanya Namanya kita itu Belum tahu kan Iya kan Tapi Untuk saran Saran saya Kalau mencari sales Kalau belum ada barang Jangan dibayar dulu Kalau sudah dapat Barang datang Dan sebagainya Dia membawa barang Dan sesuai Dengan apa Yang kita Harapkan Barang itu Sesuai dengan Yang kita minta Ya dibayar Gak apa-apa Dan kalau mencari sales Itu ya ditanya Mas Ini Barangmu ikir Gani piro Mas Barangmu ikir Gani piro Jadi kita itu Belanja Kalau bisa ya Apa wih Dengan modal Yang Redok kacek Terus kita bisa Menjual ke pelanggan Yang lebih Murah Supaya pelanggan kita Puas untuk Membelinya Kalau masalah Yang seperti itu tadi Kita kena tibu Dan sebagainya Ya wis lah Bayaran juga Sialah Mereka Bersambung Menjual kembali Jadi Satu pelajaran Dua Insya Allah Rejekimu berkah Panggah Gampang Balanya Seperti itu Jadi Kita itu Loss Dapat Mikoyo kemarin Mas Kalau saya mulai Jual telur Telur itu Di tempat saya Ada yang pilih Yang besar Terus yang Keri Apa itu Telur itu Yang keri Komplain Yang belinya Agak Nanti gitu Komplain Telurnya kok kecil-kecil Memang telur kan kita Tidak membuat Jadi Kita itu Cara jualannya Ya seperti itu Di komplain Di Ini biasa lah Seperti itu Kita menghadapi orang banyak Itu kita harus Ekstra sabar Dan Yang jelas Sabar itu Tidak ada batasnya Nah Dan ini Untuk lampunya Kak Mbak Ningrum Nah ini untuk lampu saya Ini Ada Luby Ini yang paling Laris disini Ini ya Luby Ini berkisaran Harganya Sampai Di Sini Sampai disini Baya cinta Sampai disini Nah Kaki Harganya Untuk Luby yang 18 Watt Kita tengeri Kita tengeri Dinjobo Seperti ini Supaya kita itu Kalau Mungkin ada orang tanya Kita jawabnya gampang Soalnya lampu Itu Rata-rata Orang itu Tanya dulu Tanya dulu Ini harganya berapa Harganya berapa Ini harganya Luby 18 Watt Dengan modal 31 275 Kita jual Ini Aduh Aduh Tak omong Maaf Nah Seperti itu ya Jadi Untuk yang ini Kita jualnya Mungkin 40 Sampai 45 Untuk yang ini Kita jualnya 34 Rupiah Tapi Ya Mungkin Kalau pembelian Banyak Kita diskon Dan ini Ini lampu Ini lampu garansi Jadi pengambilan Untung kita Agak diperbanyak Soalnya lampu garansi Lampu garansi itu Kadang-kadang Soalnya kita sudah Tidak berhubungan lagi Dengan salesnya Itu kita bisa Dapat Untungnya Apa itu Kita gak patah Rugi banget gitu loh Maksud saya Walaupun kita bisa Kita Apa Kita sudah Kehilangan kontak Dengan sales Itu Kita gak patah Rugi banget Walaupun barang Masih tercecer Di kita Seperti itu Tapi Mungkin dari 10 lampu itu Yang mengembalikan Dalam 1 tahun Mungkin Kembalinya lampu Mungkin gak ada 3 atau 4 Gak ada 50% nya ya Untuk Sekitaran Saya Seperti itu Lubi Ada lubi Ada Meval Ini Lampu Lampu Yang ada Di Toko Saya Seperti itu Nah untuk Yang ini Ini bukan Kalau yang ini Ini kan bukan Garansi Lampu ini bukan Garansi Ini lampu Murah Lampu murah Juga kita Jual Seperti ini Ini kita Jual Cuma 8 ribuan Kalau Kita Jual Grosser Ini harganya Cuma 6,5 Sampai 7 ribu Nah Untuk Pilip Untuk yang Ini Ini kita Jual Masih 7 ribu Untuk yang Ini Untuk yang Ini Hemat Ini Ini kita Jual 5 ribu Per piece Jadi Kalau Membakul Kalau Harga Kalau Sesama Pedagang Yang beli Ini masih Bisa jual 4 ribu Kalau Yang Ini Kita Jual 6 ribu Sampai 6 ribu 250 Seperti itu Untuk Lampu Yang ada Toko Saya Maaf Mohon maaf Sekali Saya Lambat Respon ya Soalnya Agak Repot Ini Banyak Acara Mohon maaf Maaf Sekali Semoga Tidak Mengecewakan Seperti itu Seperti itu Sukses selalu Untuk teman-teman Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati Kalau cari Sales Terima kasih